Halo, Assalamualaikum Hari ini Kebun Cili ingin berbagi cerita tentang tanaman siklok Teman-teman sudah sering lihat kan ya tanaman ini Tanaman ini namanya siklok Ada yang menyebutkan bahwa tanaman ini termasuk tanaman agave Tetapi ciri dari tanaman agave Agave itu tidak berbatang Sedangkan tanaman siklok dia mempunyai batang Mungkin bisa jadi karena memang jenis agave itu klasifikasinya banyak Tanaman siklok ini cocok untuk taman yang kering Jadi dia cukup tahan terhadap cuaca panas Sehingga kalau di perkotaan sangat cocok menanam tanaman ini Nanti kita lihat bagaimana cara dia menempel pada batangnya Pertumbuhan tanaman siklok ini termasuk sangat lambat sekali ya Jadi untuk dia mempunyai batang itu sangat lama sekali Nanti kita ambil tunas kecil ini kemudian kita tanam di pot Ini salah satu contoh tanaman siklok yang memang dia sudah tua ya Umurnya sudah lama sehingga dia punya batang dan batangnya sudah besar dan tinggi seperti ini Jadi kita lihat ini batangnya sudah mengeluarkan tunasnya dan dia sudah mengeluarkan akarnya Nah tunasnya sudah mengeluarkan akar Jadi kalau teman-teman tunasnya kiranya masih kecil belum mengeluarkan akar jangan dicabut dulu Biarkan dia mengeluarkan akar dulu baru kita cabut Cara cabutnya cukup diambil aja Akarnya jangan sampai putus jadi akarnya diikutkan Bismillah Nah ini juga sudah muncul tunas tapi dia masih kecil Biarkan dia tumbuh akar dulu baru kita cabut Ini bagian bawahnya masih belum keluar akarnya Nanti kalau sudah agak gedean kita cabut Eh ini sepertinya mau tunas baru juga ini yang bawa Seperti biasa siapkan pot Sesuaikan dengan ukuran tunasnya Kalau memang dia masih kecil Sediakan pot juga yang kecil Media tanam juga seperti biasa yang poros Tanaman ini daunnya mudah sekali patah Daunnya empuk gitu dan dia mudah sekali patah Kalau saya rasa ini tipe daunnya modelnya kayak sukulen Kita tanam Tanaman si klok ini tidak suka terlalu sering terkena air Jadi dia memang keunggulannya dia tahan untuk cuaca panas Karena memang dia suka yang kering daripada media yang lembab atau basah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!